Oke guys, balik lagi sama gue R7 Tatsumaki di Tutor 7 enjoy videonya oke guys, jadi kali ini gue bakal pake Poveus yang udah di revamp temen-temen ya sesuai dari kalian request-requestnya nih banyak tut 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 banyak banget jadi ya, kita langsung pake Poveus ya disini gue belum coba sama sekali Poveusnya jujur guys jadi ini first game gue ya nah untuk buildnya gue udah setting tapi jadi gue menggunakan Emblem Fighter dengan Agility, Festival of Blood dan juga Bravesmite disini itemnya gue ada Warrior Boots, War X, Thunder Belt, Wings, Athena dan juga Immortal disini gue bikin konsepnya itu buildnya seperti Ruby guys bukan seperti Terizla, kalau Terizla itu cukup War X dan Wings doang sisanya full defense kalau misalnya Ruby itu kayak yang gue pake sekarang gitu Poveus War X, Thunder Belt, Wings, Athena dan juga Immortal ya temen-temen ya untuk spellnya itu gue menggunakan Flicker disini jadi ya jujur gue belum tau guys semoga ya bagus gitu Flicker ya ya kita lihat aja nanti di dalam gamenya disini gue main berlima dengan Lobby Immortal dan Glory ya jadi ya harusnya lebih sulit harusnya musuhnya jadi ya gue pengen tau apakah bisa guys Poveus dipake di Lobby Tinggi gitu ya kita langsung masuk ke dalam gamenya gue penasaran guys seberapa bagus ya Poveus di jadiin physical sekarang damage magicnya itu setau gue cuma si skill 2 nya deh sisanya physical guys alah mah gak dapet jadi kita langsung aja tutor 7 tanpa mengetahui skillnya ya temen-temen ya jadi kita langsung coba aja di dalam gamenya guys yang gue tau itu guys pasifnya itu nge-dust gitu kayak gimana ya bukan nge-dust sih nubruk gitu nge-charge gitu guys nge-charge gitu terus nge-charge gitu nge-knock ultingnya nyala gitu ya cuman gue gak tau apakah Poveus ultingnya itu bakal nyala kalo temen nge-knock juga atau gimana ya gue gak tau guys marknya kayak gimana kombonya kayak gimana kita coba aja langsung ya dah ini loh lu liat itu guys apa itu senjata gede bener gede bener kita liat guys lawan palunya Terizla menang siapa ya let's go let's go let's go kita masuk ke dalam gamenya disini guys kita landing pace disini melawan Terizla seperti biasa hero gila ya kalian tau sendiri ama Terizla itu hero gila wiii gila 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 sini sini gua kasih liat yang merah 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 oh my god lagi 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 ya udah abis coy oke oke pasifnya seperti itu kayak gimana nih iya fisik coy sekarang pure fisik ya ambil skill 1 berarti buat landing skill 2 nya soalnya magic gak terlalu gede juga damage nya skill 1 nya berapa ya slowing them enemy cooldown nya lebih cepet iya cooldown nya lebih cepet guys iya cooldown nya lebih cepet guys oh oh si skill 2 dulu yang mata guys kalian tau yang nyedot itu tuh dia ada di skill 1 kalo misalnya kena 2 kali guys tuh 1 ya ini kalo yang keduanya kena ada mata guys tuh ada mata kan tuh ada mata kan dari Cantipelas balik peduli ini Maduri ni mil seized kita pondual mana Oh sakitnya bro Setun bro Ah gila Gila hero nya full smackdown guys Jadi kombonya harusnya pas ada ulti ya Jadi kita bisa kombonya Kelas bang anjing Sabar sabar gue balik dulu guys Gue balik dulu ya Kita bikin war axe temen temen Jadi kombonya itu Pasif Skill 1 Ulti Skill 1 Ulti Skill 2 gitu ya Kalo gak ya ditukar aja Nice Nih nih gue liatin kombonya kali ya Ini dulu dah Anjing gak kena cok Ah nice Nice Enak banget Ulti nya gak ada cooldown Anjing Bisa pake ngasel guys Nah kombonya kayak gitu guys Mati Nice 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 trade Nice trade bro Kombo nya kayak gitu ya guys Pasif Ntar Kita coba ke Si kampret Teris lah ya Pasif Skill 1 Ini Skill 2 Skill ulti Pasif lagi Ah gila Anjing sakit banget Wah Nah gitu guys Kombo nya gimana ya Pasif Skill 1 Ulti Skill 2 Ulti Skill 1 Ulti Kelas Langsung takut guys Kena mental langsung Enak banget ya Wits Ada miss combo tuh Waduh guys Kita lifesteal dulu ya Lifesteal dulu guys Enak banget Kalau kayak gini caranya guys Aulah Baru loot Wih Wih Kena smackdown guys Enak banget ya Povew sekarang Toxic Anjay Skill 2 Skill 2 nya Gue gak tau sih Pake clear wave Atau gak guys Aman aman Kita sudah war axe Disini Hahaha Langsung bikin Thunderball guys Ya Kelas Kelas Ayo 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 Kita Lawan lagi Terusnya Bisa gak ini Kita menang Terusnya guys Pasif Skill 2 Aduh Anjing Kecepetan guys Salah Salah Harusnya Ulti dulu guys Wih Menang Anjing Lawan Terusnya guys Wih Gila Cok Astag Kabur 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 Dia udah war axe juga ya Aduh Pengen gue hajar Sumpah Balik dia Takut dia Hahaha Apakah ini Counter Terizla Temen temen Apakah Povewis menjadi Counter Terizla Temen temen Karena Kalau dilihat Skillnya Sangat gelo Gelo Apalagi udah Thunder Belt Temen temen Sakitnya Kebayang gak sih guys Oke Otw Otw Coy Pasif Skill 1 Ulti Wih Skill 2 Wih Skill 1 Gelo Guys ya Dismack Smack Anjing Smackdown Ada Gila Gila Nyecok On the way On the way bro Bisa gak nih Bisa gak nih Mana Juliana coy Anjir Gak ada coy Tunggu Thunder Belt Kali ya Masif Skill 1 Skill 2 Ulti Kalau ulti Bisa dipake Clear Web Gokil ya Oke Karena lawannya magic Kayak gini guys Kita bikin Athena aja ya As long as I stand The border will never fall Aduh Aduh Wah Kenok temen bisa ulti gak sih guys Wah Gue gak tau ya Kalau bisa dikenok temen atau gak ya Gue penasaran sih Kalau dia dikenok Mantep sih Mantep sih guys Mantep 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 Suka gue hero nya Kalau power phase kayak gini ya Jadi lebih kayak annoying guys Gila Oh dikenok temen gak bisa guys Oh Anjir co Ini hero co Ini sih pasifnya annoying ya Lunok sih gak bisa kuning guys Kena senggol anjay Mantep 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 Kalau dibikin damage kayak mana ya Buset Buset Hahaha Ulti aja lah Anjay Tapi ulti gak terlalu begitu berasa ya Sebenernya Ini lebih ke arah kayak annoying aja guys Hero nya Dia sama-sama badan Ngasih damage nya ya Lumayan Tapi tidak Sebesar Terizla guys Terizla itu menurut gue Kalau diperang itu damage nya gede guys Cuma gue gak tau nih ya Mereka kan lagi Di dalam base semua Jadi gue gak tau damage nya anjir Tapi ini Hero quad landing sih guys Kalau gue bilang Gelo Gelo Anoy banget loh itu guys ya Skill 2 nya itu loh Buset Dalam list dimasukin cok Wah Gila 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 Oke sih guys Menurut gue hero nya sih guys Dia gak bisa kill banyak Cuma kalau di dalam team fight sih Knowing ya Toxic guys Damage nya berapa sih Wow 22% coy Gelok Keliatannya kayak geli anjing Tapi sakit sebenernya ya Gokil Gila Bang